PT. Kereta Api terus berbenah diri dan berinovasi untuk meningkatkan pelayanan bagi seluruh penumpang kereta. Salah satunya layanan kereta kesehatan publik yang merupakan kereta api pertama di Indonesia dengan fasilitas layaknya klinik. Royal Clinic atau Kereta Api Kesehatan merupakan kereta api yang dikhususkan untuk pelayanan kesehatan keliling. Kereta api ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari poli mata, poli gigi, poli umum seperti pemeriksaan THT dan penyakit umum lainnya. Selain pemeriksaan disediakan juga ruangan untuk gawat darurat, bedah minor, dan ruang pemulihan. Tak ketinggalan juga fasilitas untuk pemeriksaan kehamilan, menyusui hingga melahirkan pun ada di sini. Menurut Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro, Royal Clinic didesain sedemikian rupa agar memudahkan dalam melakukan pertolongan bagi pasien gawat darurat. Ada lorong khusus yang kita pergunakan untuk pertolongan korban jika dilakukan melalui Royal Clinic ini bisa masuk dari kolong, tadi sudah diperagakan, sehingga kegunaan dari Royal Clinic ini juga bisa untuk menolong korban-korban jika terjadi sesuatu. Peluncuran Royal Clinic dilakukan oleh Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro. Sebelumnya, Ketua Museum Rekor Indonesia, Jaya Suprana, memberikan penghargaan pada PT KAI atas keberhasilan pengadaan kereta api kesehatan yang pengoperasiannya layaknya kereta rel diesel tersebut. Usai peluncuran, kereta api langsung berangkat ke Yogyakarta untuk memulai operasi perdana-nya di stasiun Wojo, Purworejo, Jawa Tengah. Di sana, masyarakat akan diberi pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya sesuai dengan tujuan Royal Clinic. Masyarakat bisa menggunakan fasilitas ini yang merupakan fasilitas tambahan, karena sebenarnya di daerah-daerah juga sudah ada fasilitasnya. Namun, bagi masyarakat yang memang harus berjalan jauh atau menuju ke tempat puskesmas atau pusiandu jauh, mereka bisa mencapai di stasiun ini, hanya saja masyarakat mungkin perlu mendaftar, tidak ada diperlukan apa-apa kecuali mendaftarkan dan memberikan identitas itu saja. Royal Clinic memiliki 10 dokter dan bidan yang bekerja setiap harinya dalam pelayanan kesehatan. Anggaran pembuatan dan operasional Royal Clinic menggunakan dana CSR. Rencananya jumlah Royal Clinic akan ditambah baik di Pulau Jawa maupun Sumatera untuk memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di pelosok dan sulit dijangkau kenderaan bermotor.